Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Troy15Official Dalam video kali ini kita akan belajar materi seni rupa kelas 12 Tentang pengenalan seni rupa terapan dalam keseharian Pengertian seni terapan Seni terapan atau Applied Art merupakan karya yang memiliki nilai keindahan Dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari atau memiliki nilai guna Seni terapan menggabungkan estetika, desain, Kebutuhan konsumen, dan solusi praktis untuk memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan keseharian Ada pun benda seni yang memiliki nilai fungsi seperti desain, kria, wayang, keramik, anyaman, patung terapan, ilustrasi, dan sebagainya Seni rupa terapan berdasarkan fungsi Yang pertama fungsi kegunaan atau praktis Fungsi praktis atau kegunaan adalah kondisi di mana karya seni dapat membantu dan menunjang segala aktivitas kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari Beberapa contoh yang sering ditemukan di sekitar kita adalah Lemari, meja, kursi, senjata, peralatan rumah tangga, dan benda-benda lainnya Fungsi keindahan atau estetis Selain fungsi praktis, dalam karya seni rupa terapan juga mempertimbangkan fungsi estetis Sehingga setiap orang dapat menikmati keindahan wujud sebuah karya Ada pun contoh karya seni rupa terapan yang memiliki fungsi estetis adalah Kursi atau lemari dengan ukiran yang indah Wayang dengan sungging yang tampak mempesona Dan filosofis juga benda-benda lainnya yang sering kita temui di sekitar Seni rupa terapan berdasarkan wujud Yang pertama dua dimensi atau duhimatra Karya seni rupa terapan dua dimensi yaitu Karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar Hanya bisa dilihat dari satu arah Contohnya karya seni rupa terapan dua dimensi adalah Batik, wayang kulit, wayang kertas, komik, cerita bergambar, dan lain-lain Yang kedua, tiga dimensi atau trimatra Karya seni rupa terapan tiga dimensi yaitu Karya seni rupa yang dapat dilihat dari segala arah Dan memiliki volume seperti panjang, lebar, dan tinggi Misalnya seni rupa patung, wayang golek, gerabah, keramik, lemari, topeng, vas kendi, dan lain-lain Yang ketiga, karya seni video Selain kehadiran karya seni rupa terapan dua dimensi dan tiga dimensi Sebagai kelanjutan tingkat tinggi dari karya tiga dimensi Hadir juga seni rupa video yang pengerjaannya banyak melibatkan perangkat teknologi Karya video dapat diwujudkan menggunakan layar monitor Aplikasi karya seni rupa video sebagai seni terapan Biasanya tampil pada papan layar LED di jalan raya atau di gedung-gedung Layar seperti ini dapat menampilkan hasil karya-karya seni rupa desain Ilustrasi, desain iklan, video animasi, dan lain-lain Yang memiliki fungsi untuk serana promosi iklan Jenis-jenis seni terapan Yang pertama, desain Desain sebagai seni rupa terapan dapat meliputi perancangan gambar Hingga pembuatan benda pakai yang digunakan untuk kebutuhan tertentu Seperti desain produk, desain brosur, poster desain kemasan, dan lain-lain Yang kedua, arsitektur Arsitektur merupakan seni untuk merancang bangunan Baik secara keindahan maupun fungsi Misalnya bangunan rumah, galeri, kantor, masjid, gereja, sekolah, dan museum Yang ketiga, seni karya Karya merupakan kerajinan tangan yang memerlukan keterampilan tinggi untuk membuatnya Kebanyakan produk hasil seni karya memiliki nilai guna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari Pakaian dan perlengkapan busana merupakan contoh yang paling sering kita temui Misalnya, baju, kursi, meja, tas, wayang kulit, topeng, senjata, dan lain-lain Yang keempat, ilustrasi Ilustrasi pada dasarnya sebuah gambar yang dapat mencerminkan sebuah narasi atau teks cerita Untuk memberi penjelasan kepada pembaca agar lebih mudah memahami Biasanya, ilustrasi memiliki jalan cerita yang memberi pemahaman kepada pembaca Tentang suasana visual yang menyenangkan, akrab, sedih, menakutkan, dan indah Gambar ilustrasi dapat diterapkan dalam buku-buku cerita bergambar, komik, dan lain-lain Yang kelima, patung Beberapa karya patung dapat menjadi seni terapan ketika berfungsi untuk mengilustrasikan sesuatu Seperti patung manusia perubah di museum, patung tokoh pelawan, patung peragah, dan lain-lain Demikian video pembelajaran tentang pengenalan seni rupa terapan dalam keseharian Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh